Bismillahirrahmanirrahim Begitu juga ketika kita mencintai Rasulullah s.a.w tidak mungkin bisa terjadi tanpa kita mengetahui sejarah hidup Rasulullah s.a.w itu adalah hal yang paling utama Teman-teman sekalian banyak dari kita yang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah s.a.w tapi sesungguhnya engkau berdusta karena lidah itu tak bertulang Dengan mudah engkau mengucapkan saya mencintai Rasulullah s.a.w tapi engkau jarang bersalawat kepada Rasulullah s.a.w dan bahkan engkau tidak mengikuti apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya teman-teman sekalian Sesungguhnya aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku Lalu para sahabat bertanya, bukan kami ini adalah saudara-saudaramu Maka Rasulullah s.a.w menjelaskan kepada para sahabatnya Kalian sahabatku, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku Sampai seperti itu Rasulullah s.a.w merindu kepada kita teman-teman sekalian Bahkan di detik-detik wafat Rasulullah s.a.w masih memikirkan kita Rasul ingatkan agar kita semua senantiasa berpegang kepada Quran dan sunnah kalau tidak ingin tersesat di muka bumi ini Dan Rasulullah s.a.w di detik-detik wafatnya Beliau mengatakan Illa rafiqil a'la bertemu kepada Allah yang maha tinggi Setelah tugasnya Tapi Rasulullah s.a.w harap betul kepada kita agar senantiasa berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Kalau engkau ingin selamat teman-teman sekalian Bagaimana mungkin engkau tidak cinta kepada Rasulullah s.a.w yang menyampaikan Islam Sampai pada hari ini dengan perjuangan dan juga dengan para sahabat-sahabatnya Rasulullah s.a.w dan para sahabat-sahabatnya menderita Dengan sangat luar biasa ketika memperkenalkan Islam pada saat itu Pada orang-orang kafir Quraysh teman-teman sekalian Banyak orang-orang yang mati syahid dari kalangan budak Hanya mengatakan kalimat La ilaha illallah Agar Islam itu sampai pada kita di hari ini Rasulullah s.a.w harus berhijrah ke Yathir Padina Meninggalkan kampung halamannya Untuk memperkenalkan Islam kepada banyak orang Sampai akhirnya Islam sampai di hari kita Sampai pada kita di hari ini Rasulullah harus melakukan berbagai macam peperangan demi peperangan Yang menghilangkan banyak niwapara sahabat-sahabatnya Agar Islam sampai pada kita di hari ini teman-teman sekalian Perang badar, perang uhat, perang hendak, perang tabuk dan perang-perang lainnya Bagaimana engkau tidak cinta kepada Rasulullah s.a.w Engkau tidak cinta karena engkau tidak kenal Siapa Rasulullah s.a.w Engkau tidak cinta karena engkau tidak tahu pengorbanan dari Rasulullah s.a.w Teman-teman sekalian Lihat bagaimana Bilal bin Rabbah r.a Ketika Rasulullah s.a.w Wafat, tidak sanggup mengucap nama Nabi Muhammad s.a.w Dalam adanya Lihat bagaimana Bilal bin Rabbah ketika pada akhirnya harus kembali ke Madinah Untuk berziarah ke makam Rasulullah s.a.w Tak sanggup untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Assalamualaikum ya Habibullah Berat ucapannya teman-teman sekalian Jadi dusta engkau semua Dusta saya Kalau kita mengatakan cinta pada Rasulullah s.a.w Tidak bersalawat atas Rasul Tidak mengikuti apa yang Dicontohkan, dikatakan oleh Rasulullah Maka Rasul ingatkan tidak sempurna iman seseorang Ketika Allah dan Rasulnya tidak dicintai Mereka lebih mencintai anak Mereka lebih mencintai keluarganya Tapi mereka tidak mencintai Allah dan Rasulnya Dan kesempurnaan iman akan didapatkan Kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya Kita menghadapkan syafaat dari Rasulullah s.a.w Maka bertekadlah terus untuk bersalawat Kepada Rasulullah s.a.w Dan bertekadlah terus untuk senantiasa menjadi umat Rasulullah s.a.w Baik sampai nanti kita bertemu dengan Rasulullah s.a.w Dan bagaimana caranya agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah s.a.w Dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w Di hari akhir nanti Maka ada amalan dan doa yang akan diajarkan oleh guru kita Dapatkan sedangkan Ustaz Jazakillah khair Subhanallah Kata-kata yang indah tadi disampaikan oleh Ustaz Luar biasa Ada kalimat yang sangat luar biasa Habibu, habibi, habibi Kekasihnya dari kekasihku adalah kekasihku Kekasih daripada Allah ada Rasulullah Maka Rasulullah kekasih Allah Maka dia adalah kekasihku Maka siapapun yang mencintai Rasulullah Maka itu adalah kekasihku Kalimat yang sangat indah Cinta Allah, cinta Rasul Dan cintai siapapun yang mencintai Rasulullah s.a.w Sebenarnya apa amalan yang harus dilakukan Agar kita bisa bersama dengan Rasulullah kelak di akhirat Paling tidak bisa bermimpi dengan Rasulullah s.a.w Tidak ada satu kalimat Doa khusus apabila ingin berjumpa dengan Rasul Ini doanya Rasulullah tidak menyampaikan itu Tapi cukup Rasulullah mengatakan Kalian ikut jejaku Dan engkau akan berjumpa denganku Kalimat yang sangat uang Di kalimat Dan sunnah yang empat ini Karena apa? Allah telah berikan rekomendasi kepada yang empat ini Jadi caranya ikut dengan sunnah Rasulullah Maka ikut bersama dengan Rasulullah kelak di akhirat Hal yang sangat luar biasa Puntan kita sudah berbeda zaman dengan Rasulullah s.a.w Jangan pernah dengan matan Andai aku hidup bersama Rasulullah dulu Andai aku hidup bersama Rasulullah dulu Ada seorang ulama dengan matan Dr. Qohar Abdu Setar Dengan mengatakan kalimatnya Buat apa Anda berangan-angan seandainya hidup di zaman Rasulullah dulu Bagaimana kalau Anda hidup di zaman Rasulullah dulu Tapi Anda berada dalam kekafiran Tapi sekarang Anda syukuri Anda berada di zaman sekarang Tapi pun kan kenyataan yang ada Karena kita berada dalam keislaman yang ada Cam kan baik-baik seseorang yang ingin bermimpi dengan Rasulullah Datang kepada ulama Kata ulama dengan mengatakan Anda besok puasa Dan buka bersama aku Dia seneng Begitu besok puasa Buka bersama imamnya Bersama gurunya Cuma dikasih garam Setelah itu apa? Makan saya apa? Kamu makan garam saja dan tidur Setelah itu insya Allah mimpi ketemu Rasulullah Ternyata semalaman dia gak bisa tidur Karena lapar dan haus Begitu subuh ditanya Udah mimpi belum? Enggak saya gak mimpi ketemu Rasulullah Kamu mimpi apa? Kayak mimpi makanan yang indah Minuman yang banyak Makanan-makanan lezat Kata Rasulullah mengatakan Mimpimu benar Kenapa? Karena kamu sebelum tidur dalam keadaan lapar dan haus Maka yang didatangkan adalah makanan dan minuman Tapi seandainya Anda sebelum tidur Ingat kepada Rasulullah Maka yang akan datang adalah Rasulullah SAW Itu doa yang terpentingnya Ingat, ingat, ingat kepada Rasulullah Dan ikuti jejaknya Siapa diantara kita Puntan, resah, gundah, gulana Tidak bisa tidur Atau tidak bisa nyaman Kenapa? Karena memikirkan dan ingat kepada Rasulullah SAW Itulah cara membalas cinta kepada Rasulullah SAW Untuk mengikutinya Paling tidak Puntan Simak baik-baik kalimat yang selalu diucapkan para alim ulama Salawat yang kita sampaikan Langsung Jibril membawanya disampaikan kepada Rasulullah Kalimatnya Jadi kalau yang bertanya Jibril kan turunnya atau tugasnya memberikan wahyu Tapi sekarang Nabi sudah tidak ada Jibril gak ada tugas dong Ada Tugas Jibril saat ini Dan sampai kiamatnya akan datang Menunggu siapa yang salawat Dan Jibril akan membawanya disampaikan kepada Rasulullah Ini yang terindah Jadi siapapun yang salawat Langsung dibawa oleh Jibril AS Tapi kalau kita datang ke Madinah Semoga kita bisa sampai ke Madinah Nanti salawat dihadapan makam Rasulullah Itu Rasulullah mengatakan Aku mendengar suara kalian Alhamdulillah Masya Allah demikianlah berjumpaan kita hari ini Semoga apa yang disampaikan bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Wabillahi taufiq al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nabi terbaik solawat kepadanya Nabi akhir zaman Nabi kami muhamman Nabi kami muhamman Terima kasih telah menonton!